Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wal'akibadu lilmuttaqin Wal'khusranu lil'asin Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad Jamaah Al-Fatih Channel Dan sahabat Youtube yang dimuliakan oleh Allah Senang sekali kita dapat bertemu kembali Dalam suasana yang sehat walafiat Tak kurang suatu apapun Maka mari kita syukuri kenikmatan itu Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim Salawat dan salam Semoga tercurah kehariban baginda Rasulullah Nabi yang kita cintai Dan kita ikuti sunnah-sunnahnya Selanjutnya Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku Tentang ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita Ada pun kali ini dengan judul Khasiat Surat Al-Ikhlas Dan cara mengamalkannya Agar rumah didatangi banyak rezeki Namun sebelumnya Kami sarankan untuk selalu membiasakan diri menyimak dari awal sampai akhir Agar terhindar dari kesalahpahaman di dalam mengamalkannya Dan semoga dengan demikian Anda akan memperoleh ilmu yang lebih bermanfaat Terlebih jika Anda berkenan untuk like, subscribe, dan komen di channel kami Kami ucapkan terima kasih Semoga Allah membalas dengan kebaikan yang berlipat-lipat Sekarang mari kita lanjutkan lagi Untuk membahas apa yang ingin kami sampaikan Berkaitan dengan judul khasiat Surat Al-Ikhlas Rumah yang selalu digunakan untuk berdikir Termasuk membaca Surat Al-Ikhlas Maka oleh penduduk langit Bahwa rumah itu akan terlihat bersinar-sinar Sementara rumah yang tidak pernah dipakai untuk berdikir Meskipun itu rumah bagus Maka dilihat oleh penduduk langit Sebagai mana sebuah kuburan Yang tidak banyak manfaatnya Maka mari kita ikuti apa yang ingin kami sampaikan Tentang bagaimana cara mengamalkan Surat Al-Ikhlas Agar rumah kita banyak didatangi Malaikat Pembawa Rezeki Adapun jika kita ingin rumah kita menjadi rumah yang berkah Yang banyak rahmat datang dari Allah kepada kita Di dalam rumah kita Maka yang pertama Anda lakukan Jika Anda berpergian dan pulang sampai ke rumah Maka yang pertama kali Jika di dalam rumah itu tidak ada orang Maka ucapkanlah Ketika akan masuk rumah Maka di depan rumah Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang artinya Semoga keselamatan dan rahmat Allah Serta keberkahannya terlimpah untukmu Jadi Jangan anggap remeh bahwa Assalamualaikum itu tidak hanya sekedar salam Tetapi juga doa yang sangat bermanfaat Dan itu juga merupakan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang akan mendatangkan banyak berkahnya Setelah kita membaca itu Maka ketika kita sampai Di Di bawah pintu Ya Membuka pintu itu Setelah pintu terbuka Maka ucapkanlah Surat Al-Ikhlas sebanyak Satu kali Jika lebih dari itu tiga kali Akan lebih baik Tetapi satu kali sudah cukup Hal ini sudah disampaikan Dari Rasulullah yang bersabda Sahar bin Sa'ad Radil Anhu berkata Seorang laki-laki datang kepada Nabi Sallallahu alaihi wassalam Dan mengadakan Mengatakan kekafirannya Kefakirannya Kepada beliau Beliau bersabda Apabila kamu masuk Ke rumahmu Ucapkanlah salam Jika ada orang di dalamnya Dan jika tidak ada orang Di dalamnya Ucapkanlah Salam untuk dirimu Dan bacakanlah Kulhuwawawahad Satu kali Inilah cara Inilah cara Rikir ketika kita masuk Rumah Yaitu dengan Membaca salam Kemudian dilanjutkan Dengan membaca Surat Al-Ikhlas Ya Banyak Satu kali Di dalam Di dalam hadis Di rumah itu Semua orang yang ada Di rumah itu Akan terhindar Dari Kefakiran Berarti rumah itu Akan banyak Ditatangi Oleh Malaikat Pembawa Rezeki Alhamdulillah Semoga Hal ini Bisa diamalkan Dan diruginkan Sehingga rumah kita Menjadi rumah yang berkah Banyak membawa Kebaikan Karena kasih Sayang Allah Yang dicurahkan Kepada kita Setelah warga Demikian yang dapat kami Sampaikan Mudah-mudahan ada manfaatnya Ada kekurangan Kehilafan Kami mohon maaf Yang setulus-tulusnya Akhirul kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh